Intro Sebenarnya kalau masalah tinggi badan sampai 19-21 tahun itu bisa Jadi kalau misalnya masih 14, kita masih harapkan untuk tambah tinggi Cuma kalau misalnya sudah 19 ke atas, kita perlu foto dulu Apakah masih bisa tinggi apa enggak, kita foto tulangnya Tapi kalau sudah jelas 14, masih bisa tinggi Nah, makanan apa? Pertama, itu basic banget, harus seimbang, harus terpenuhi dulu Yang kebutuhan karbohidrat, protein lemaknya Itu dulu pertama Kalau itu sudah cukup, baru kita pikirin yang lain Contohnya misalnya kalsium, vitamin C, sama zinc juga Itu juga penting Jadi jangan misalnya kita fokus pada suplemen dulu Tapi mungkin anaknya sekarang misalnya banyak makan karbo Atau misalnya banyak makan lemak Atau misalnya kadang-kadang umur segitu pasien saya Ada yang sudah mulai diet Salah, itu yang susah nanti tingginya Pokoknya harus terpenuhi dulu nih Karbohidrat, protein lemaknya Kemudian baru pikirin suplemen Kalau mau suplemen pun pasti kalsium ya Kalsium, kemudian vitamin C, sama zinc Tapi tadi kan saya sudah bilang Sumber zinc itu kan sebenarnya enggak harus suplemen sih Kita bisa penuhi dari makanan Contohnya vitamin C juga Enggak harus jeruh, bisa yang lain juga Kalau kalsium mungkin Kalau misalnya enggak susu Mungkin suplemen yang dalam bentuk tablet bisa